Siapa sore-sore gini suka cari jajanan yang unik-unik di pinggir jalan? Di daerah kebun kacang Jakarta Pusat Keluarga Indonesia, kali ini kita bakalan mencoba cemilan street food yang unik-unik dan pastinya enak dong. Dan akhirnya mata langsung terjatuh pada hidangan khas Jepang yaitu takoyaki. Wah hidangan berbentuk bola-bola kecil ini sungguh terlihat menggoda ya Keluarga Indonesia. Aslinya takoyaki menggunakan isian daging gurita di dalamnya. Namun supaya lebih bervariasi akhirnya diberikan isian lainnya sehingga memiliki aneka isian yang bisa dipilih. Nah keluarga Indonesia, aku lagi ada di takoyaki yang ada di kebun kacang. Wah aku pesem 10 loh. Seperti ini keluarga Indonesia proses pembuatan takoyaki. Awalnya wajan bulat diberikan sedikit minyak dan langsung masukkan isian serta seledri. Tidak perlu lama-lama setelah minyak mendidih langsung tuangkan adonan tepungnya dan tunggu hingga setengah matang. Setelah setengah matang langsung dibalik hingga berbentuk bulat seperti ini dan tunggu sampai adonan terlihat kecoklatan seperti ini keluarga Indonesia. Setelah terlihat kecoklatan langsung diangkat ke wadah dan tambahkan topping lain seperti mayonaise, saus, serta katsuobushi atau serbuk ikan bonito. Oke, terima kasih ya mas. Wuh, keluarga Indonesia. Udah jadi kayak di Korea belum? Nah, kita langsung aja coba yuk. Mari kita coba. Wuh, masih panas banget keluarga Indonesia. Mari kita coba. Mari kita coba. Perpaduan rasanya, adonan dan cuminya itu pas banget. Enak. Ada rasa pedas dari sausnya sendiri dan dari adonannya itu lembut banget di mulut. Jadi dia tuh bener-bener berasa banget ya. Nah, ini juga ada bawangnya. Jadi tuh rasanya bener-bener nyatu banget karena tadi aku cocol-cocol pakai bawang. Wah, campuran semua bahan dalam takoyaki ini emang mantul banget keluarga Indonesia. Teksturnya yang lembut dipadukan berbagai isian dan topping yang gurih membuat takoyaki ini menjadi salah satu cemilan yang harus dicoba. Nah, setelah menikmati takoyaki yang lembut dan gurih, gak lengkap kalau kita gak cari yang seger-seger. Ini dia nih, masih di daerah kebun kacang, es alpukat dan durian kocok. Durian satu sama alpukat satu ya, mas ya? Oke. Proses pembuatannya cukup simpel keluarga Indonesia. Pertama, tuangkan daging alpukat ke dalam gelas, lalu dicampurkan dengan susu kental manis dan susu cair, supaya rasanya semakin creamy. Selanjutnya, tuangkan es batu secukupnya dan dikocok-kocok sampai tercampur. Setelah itu, tuangkan ke dalam gelas yang sudah diberi olesan susu kental manis coklat. Dan sentuhan akhirnya, tuangkan sedikit susu kental manis di atasnya dan tadaa! Es kocok alpukat siap dinikmati. Begitu pula dengan durian kocoknya keluarga Indonesia. Prosesnya sama seperti tadi dengan menggunakan daging durian, yang aromanya saja sudah tercium nikmat. Wah, jadi gak sabar buat nikmatin keluarga Indonesia. Wah, keluarga Indonesia. Aku udah pesen nih dua-duanya, yaitu ada yang varian durian, dan juga ada yang varian alpukatnya. Sekarang waktunya kita coba, mari kicop. Mari kita coba. Kita aduk dulu, karena tadi dikasih susu coklatnya sebagai toppingnya. Keluarga Indonesia ini bener-bener enak banget. Dia itu manisnya gak terlalu manis, rasa alpukatnya tetap ada, dan juga yang pasti ini tuh seger banget. Mau cobain lagi? Sekarang aku mau coba yang kedua, yaitu yang durian. Gimana ya rasanya kira-kira? Kita kocok dulu ya keluarga Indonesia. Dia warnanya putih kayak gitu ya, tapi dia bener-bener dari durian asli. Ini duriannya bener-bener masih ada di mulut. Dia jadi perpaduan antara es batu, durian, dan juga susunya itu pas banget. Dan yang aku suka itu adalah dari keduanya itu gak manisnya tuh gak berlebihan, gak lebay. Ini tuh manisnya pas banget di mulut. Kalian coba nih. Alpukat dan durian kocoknya dijamin bikin rasa haus hilang dan benar-benar pas banget sebagai penyegar dahaga di kalah hunting makanan di kawasan street food ini. Dengan harga 10 ribu rupiah saja, keluarga Indonesia bisa menikmati segelas alpukat atau durian kocok ini. Hmm, yang enak gak harus mahal kan?